Oke, good afternoon Good afternoon Okay, how are you today? I'm fine I'm fine, I'm pretty good Kita akan lanjut lagi Pelajaran informatikanya Hari ini bersama kelas Berapa ini? Sama kelas 3B Minggu lalu kita sudah belajar apa? Mesti ingat kak? Yang membuat gambar Gambar apa? Gambar sistem komputer Minggu lalu Kita sudah masuk ke elemen sistem komputer Kita sudah belajar tentang Mengenal hardware Ada CPU, ada RAM Ada hard drive Motherboard, monitor, keyboard, dan mouse Lalu aktivitasnya Kita melengkapi Gambar dengan Aplikasi apa? UPE Hari ini Kita lanjut Di halaman 89 Please open your book Page 89 About Jenis-jenis hardware Tentang jenis-jenis hardware Hardware dapat dibagi ke dalam beberapa kategori Berdasarkan fungsi dan cara kerjaan Yaitu Yang pertama adalah hardware output Baca sama-sama apa itu hardware output Hardware output adalah hardware atau merata-rata yang digunakan atau mengeluarkan data Ya hardware output adalah hardware yang gunanya yang memiliki kegunaan mengeluarkan data atau informasi dari komputer Contohnya yang pertama apa? Monitor Monitor Nah Yang pertama adalah monitor Jadi monitor itu termasuk ke dalam output Karena memiliki fungsi Menampilkan informasi yang sudah diproses oleh CPU Dengan begitu Kita yang menggunakannya atau user bisa melihat informasi tersebut Contohnya apa informasinya? Ya E-book ini Gitu ya Lalu yang kedua apa? Printer 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 Ad juga termasuk ke perangkat output Dia punya fungsi Printer punya fungsi Mencetak informasi atau data ke dalam kertas Berupa tulisan atau gambar Jelas ya? Udah tau kan printer ya? Jadi printer itu termasuknya adalah kelompok output Yang ketiga apa? Speaker 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 juga tergolong ke dalam perangkat output Speaker ini Hardware Yang berfungsi Mengubah gelombang listrik Menjadi gelombang audio Dengan cara menggetarkan komponennya yang berbentuk selaput Atau fungsi dari speaker adalah Mengeluarkan Apa? Suara Suara Sehingga kita bisa menonton Youtube Bukan cuma gambar Tapi juga ada suaranya Kita bisa mendengarkan musik Dan lain-lain Yang terakhir Yang keempat apa? Projector Projector Ada gak disini projector? Projector Tool Yang layak Iya Ada di atas ya Projector juga output Sebenarnya projector itu fungsinya sama seperti monitor Dia digunakan untuk menampilkan gambar video atau data apapun Kepada sebuah layar atau permukaan datar dengan menggunakan sumber cahaya Seperti lang Nah ini adalah kelompok dari output Monitor Printer Speaker Dan projector Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada Cukup jelas ya? Iya Mungkin cuma semua disini pernah ada di lab ya Monitor ada setiap meja Printer ada di depan Speaker di depan ada Projector juga ada satu ya Selanjutnya Selain output Maka ada lawannya Lawannya dari output adalah input Baca sama-sama Apa itu hardware input? Ya Kalau output itu mengeluarkan Kalau input itu memasukkan Perintah Kita berdoa dulu ya Oke Kita lanjut lagi sekarang Tadi hardware itu seperti itu ya Contoh-contoh atau Hardware yang termasuk Kedalam kelompok input Yang pertama apa? Mouse Mouse itu fungsinya untuk menggerakkan kursor Menggerakkan kursor untuk ke satu titik Contohnya seperti ini Untuk membalik Next page Gitu ya Karena ini tidak bisa dilakukan oleh tangan Kita pemerlukan hardware Namanya mouse Setelah Kalian di meja masing-masing ada mouse ya Lalu yang berikutnya yang kedua apa? Keyboard 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 adalah Hardware yang cukup penting Dalam pengolahan data dengan komputer Iya Hardware adalah cukup penting dalam pengolahan data Dengan komputer Kalau tidak ada keyboard Maka kita tidak bisa memasukkan huruf Angka, simbol Dan lain-lain Kedalam CPU Gitu ya Dan yang ketiga Apa yang ketiga? Scanner 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 itu Tahu scanner enggak? Tahu Ya berfungsi untuk menggandakan Atau menyalin gambar Atau teks Kemudian menyimpannya ke dalam memori komputer Mirip seperti fotocopy Kalau fotocopy Pernah Pernah Scanner Scanner dan webcam Kalau tidak bisa Kalau tidak bisa Turun lagi kelas 1 Silahkan dibuka dulu paintnya Turun lagi kelas 1 Sudah dibuka paintnya Apakah kertasnya semuanya sudah sama? Besar? Sudah lebar? Ada yang kertasnya masih kecil? Tidak ada? Oke Kalau sudah besar semua Sekarang kita lanjut Ya Pertama Kita akan buat dulu Judulnya Kita akan kasih judul disini Mengelompokkan jenis hardware Ya Siap? Pakai apa ya Kalau mau nulis ya? Text Text Betul Pakai tool Text Lalu kita buat disini Font Kotak Text boxnya besar aja Font Size 18 Font Name Bebas Kamu boleh Ganti Font Name Bebas Font Colour Nya juga Bebas Lalu pastikan Pakai cetak tebal Board Lalu ketik dengan huruf besar semua Mengelompokkan Mengelompokkan apa? Jenis Hardware Mengelompokkan jenis hardware Mengelompokkan jenis hardware Nah Sudah? Sudah 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 Bagaimana Setiap kata-katanya Berbeda sama Tidak usah Tidak usah Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai sini sudah? Tidak. Nah, kalau sudah, kita bisa langsung geser ke atas. Caranya mouse-nya kita letakkan di garis putus-putus ini. Kita geser dia ke atas, di tengah-tengah kira-kira. Kalau sudah, boleh di klik di sembarang tempat supaya potangnya hilang. Lalu kita bikin lagi tulisannya ya. Phone name-nya boleh diganti lagi? Bebas. Apa? Mau yang sama, boleh. Phone size-nya 12 saja. Kenapa? Kenapa? Warnanya boleh ganti. Ya kalau sudah copot, sudah hilang, semindahkan itu bukan pakai teks, tapi pakai selek. Kalau sudah hilang, tidak bisa pakai selek. Ya, ini sudah 18. Klik di sembarang tempat dulu. Nah, itu seleknya di klik. Mana selekse? Phone size-nya berapa tadi? 12 ya. Yang kedua ini phone size-nya 12. Silahkan boleh diganti warnanya oleh tulis nama kamu, sepasi 3B atau kelas kamu ya. Kelihatan kan? Oleh titik 2. Nanti kalau sudah selesai, naikin ke atas dia di tengah-tengah di sini kira-kira. Di bawahnya kan, mister? Ya. Ya. Sudah? Sudah? Kita lanjut ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita akan buat garis tepinya. Garis tepinya kita bikin pakai rectangle. Shape-nya rectangle. Size-nya yang ketiga. Colour-nya black. Yang mana? Yang ketiga. Colour-nya black. Nah, karena di bagian atas ini sudah ada tulisan, biar kamu yang nggak mengulang-mengulang bikinnya. Jadi, kita akan mulainya narik garisnya dari bawah. Karena bentuknya persegi atau persegi panjang nantinya. Kamu bisa dari sebelah kiri bawah atau juga bisa dari kanan bawah. Yang penting mulainya dari bawah, dari sudut. Lalu kita tarik ke atas. Mana yang menurut kamu gampang? Aduh, garis atasnya di bawah atasnya di bawah nama kamu, kiri dan kanannya kelihatan, bawah juga harus kelihatan. Sampai sini. Masih bisa mengikuti? Sudah. Siapa yang belum? Sudah? Sudah. Oke, sekarang kita akan bagi dua persegi panjangnya itu. Jadi, nanti ada dua kotak, kiri dan kanan. Kita akan pakai lines. Klik aja lines-nya. Nah, kamu bisa tahu tengah-tengahnya kurang lebihnya lihat dari bawah sini. Di bawah sini kan ada titik ya. Ya, ada. Tapi, di bawah sini enggak ada kotak kecil gini? Ya, ada. Siapa yang enggak ada? Coba kamu ke view. Status bar-nya ada checklist-nya enggak? Status bar enggak ada. Ada. Sudah di checklist? Sudah. Memang enggak ada kotak kecilnya gini? Sudah. Oh, ya sudah. Kalau enggak ada yang enggak apa-apa. Nah, pakai line. Tapi kalau yang enggak ada kotaknya ini, jangan di kotaknya. Tapi di atasnya, di garisnya. Kalau mau lurus, tadi bikin garisnya pakai apa? Sambil tekan tombol shift. Nah, buat dulu seperti ini. Jadi, kita punya dua kotak. Finish. Kita simpan dulu ya, file-nya. Klik menu file. Pilih save. Lalu pilih apa? Dokumen. Cari folder sd.isr. Open. 2324. Open. Kelas berapa? Kelas 3B. Kelas 3B. Open. Semester 2. Open. Jangan lupa menyimpannya di semester 2. Nama file-nya. Jenis hardware. Sepasi nama kamu. Sepasi nama kamu. Sepasi kelas kamu. Sepasi nomor absen kamu. Sepasi nomor absen kamu. Sepasi nomor absen kamu. Ya, kalau sudah dibaca ulang. Tidak ada yang salah. Penulisan ataupun tempatnya Siap Tarik itu pindahin ke tempat yang lain Tidak usah buruk-buruk Tidak usah di klik Lepas Tidak ditarik Tidak salah ketawa Oke Kalau sudah Kita klik save Siap Bikin tulisan lagi Pakai apa Text Buat di sebelah sini Dengarkan saya Phone name nya Arial Phone name nya Semuanya sama Arial Arial Phone size nya 16 Phone name nya Arial Phone size nya 16 Ketik huruf besar semua Input Lalu langsung pindahin Kesini Kesini Buat di kotak yang kedua Output Langsung pindahin juga ke bagian atas Sudah belum Sudah belum? Belum apa Sudah Belum apa Sudah Belum apa sudah Kita lanjutkan ya Siap? Kita akan memasukkan gambar Nanti ada banyak gambar hardware Kamu masukkan Hardware mana yang ke input Hardware mana yang ke output Kalau kamu lupa-lupa sambil dibuka Tadi yang buku yang sudah kita baca Saya akan bantu satu Yang pertama kita memasukkan gambar Ada yang tahu caranya? Apa? Kita klik apa? Kita klik file File? Itu membuka file Memasukkan gambar ke paint Perintahnya apa? 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 Yeay betul Kita klik paste Terus tulisannya ya Habis itu kita cari paste from Diklik dulu paste fromnya Sudah paste from? Sudah Habis itu carilah desktop Habis cari desktop Cari file gambar informatika SD Open Fase apa? Fase apa? Fase B Open Kelas berapa? Kelas 3 Folder apa? S K Open Selamat Ditarik Pindah Folder yang lain Di mana? Kelas 3 masih juga Pilih folder yang jenis hardware Open Nah Contoh ya Ini contoh Saya akan Kasih satu Nanti kamu Sisanya kamu yang Menentukan Masuk Masuk ke output Atau masuk ke in Contohnya Sekarang kita mau Pilih Webcam 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 Di klik Lalu kamu Pilih open Besar sekali ya Ya Pokoknya Kalau salah Undo aja Ini kita kecilin Lihat caranya Lihat dulu Kita kecilkan Gambarnya Nah Jadi kecilin dulu Lihat dulu Makanya Caranya Tidak melakukan Nanti Setelah begini Ditarik dulu Ke atas Kecilkan lagi Ya kan? Nah Ini kita kecilin lagi Nanti Geser lagi Ke atas Nah Kecilin lagi Terus Seperti itu Sampai Nanti kelihatan Semuanya Nah Nggak ketawa Ketawa Bisa lah Masa nggak bisa Nah Webcam ini Masuknya ke input Jadi jangan terlalu Kecil Juga jangan terlalu besar Nanti nggak cukup Nanti satu kotak itu Kalau nggak salah Isinya Empat Webcam itu Masuknya ke input Kan? Silahkan Apa? Mana fase B-nya Ini juga sama Menghilangkan folder Diklik aja Jangan ditarik Klik Terus pencet Open Bisa sendiri? Bisa Bisa Silahkan Kamu lanjutkan lagi Gambar-gambar yang lain Dimasukkan Tapi Kamu tentukan sendiri Nah Hilang lagi Plastiganya Kenapa sih? Santai aja Klik dulu Lepas Open Nanti hilang lagi Order like-nya Silahkan lanjutkan ya Saya Tidak akan Apa? Apa? Terserah kamu Mau input Output Input Output Terserah Yang penting Semua gambarnya Diambil Masuk ke dalam Kotak yang betul Kamu Gampangnya Bagaimana Silahkan Dikerjakan Seja Bekerjanya Tidak pakai mulut Akhirnya 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 Terima kasih sembarang terus kursa ini ini apa sih ini 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 yang bikin ini apa sih buka 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 buke buka 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 Berita-berita terkaitnya paling kecil deh Eh, Siko Skena, Skena 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 sih Selesai Selesai, maka Jangan lupa di-shave lagi Gitu Kita di-shave lagi Lalu di-shave lagi Sampai jumpa di pelajaran berikutnya Oh, iya